selamat menikmati dari Cikampek sampai Jakarta pada kilometer 58 sehingga kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Cikampek ataupun menuju ke Tol Palimanan ke arah Jawa Timur walaupun Tengah ini cukup tersendat begitu ya tadipun kami mantau memang kendaraan baru saja terurai di kilometer 102 ini nah untuk pantauannya ini juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang terindikasi sebagai pemudik dengan plat nomor B terletak kebanyakan dari wilayah DKI Jakarta, Bekasi dan juga sekitarnya untuk mengetahui kepadatan yang terjadi di Merak saat ini saya juga sudah bersama dengan rekan saya salam silahkan salam terima kasih dilami atas laporan Anda sementara untuk situasi yang harus lelintas sendiri di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan untuk menuju ke Pelabuhan Bakohoni Lampung untuk melakukan perjalanan mudik tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin ya memang untuk hari ini antrean kendaraan hanya mencapai kurang lebih 1,5 km sementara pada hari kemarin ini antrean kendaraan bahkan menyentuh hingga hampir 20 km dan dapat kami informasikan juga kepada Anda dan juga pemirsa bahwasannya kurang lebih dari 15 hingga 20 menit yang lalu ini terjadi kericuhan atau juga bersih tegang antara pemudik dan juga petugas keamanan yang berjaga karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh para pemudik ketika mengantri di Pelabuhan Merak Banten ini karena tadi dari para pemudik yang sudah mengantri sejak pukul 4 dini hari tadi belum juga berangkat ke Pelabuhan Bakohoni Lampung sementara untuk pemudik yang baru saja tiba ini justru langsung diberangkatkan dan terlihat memang di layar kaca Anda para pemudik ini memang sejatinya sudah menunggu sejak pagi hari tadi dan hingga kini pun belum berangkat yang artinya masyarakat ini juga sudah lelah menunggu hingga kapan mereka nantinya akan diberangkatkan karena dari pengakuan dari sejumlah pemudik yang kami tanyai mereka mengaku bahwa sudah menunggu hingga kurang lebih 9 jam lamanya di Pelabuhan Merak Banten ini terutama di tempat kami melaporkan saat ini yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak Banten dan dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa mayoritas kendaraan ini masih didominasi oleh mobil pribadi dan juga bus penumpang yang hendak melakukan perjalanan mudik dengan mayoritas kota tujuan di Pulau Sumatera melalui sholat sunda yakni di kota Medan, Padang, Palembang dan juga Lampung tentu dari pihak SDP ini juga menghimbau bagi para pemudik agar tidak berangkat pada hari H-1 atau juga H-2 yang tentunya ini nantinya akan mengakibatkan adanya antrian kendaraan yang cukup panjang dan dari masyarakat sendiri ini juga sejatinya meminta kepada pihak SDP untuk terbuka dan juga berlaku adil dan tidak adanya kecemburuan sosial yang dilakukan oleh pihak SDP kepada para pemudik yang hendak melakukan perjalanan mudiknya karena seperti kita ketahui bersama bahwa para pemudik ini sejatinya juga sudah lelah menunggu hingga kapan nantinya mereka akan diberangkatkan karena sejak di perjalanan pun mereka sudah mengalami kemacetan yang cukup panjang ketika berada di jalan tol lalu juga keluar dari jalan tol juga turut mengalami kemacetan dan hingga saat ini pun mereka harus menunggu kapal yang nantinya akan memberangkatkan atau juga berlayar menuju ke Pulau Sumatera yakni di Pelabuhan Bakohoni Lampung Gede iya baik terima kasih atas laporannya rekan-rekan ada di Lamiaulia di Cipali dan juga rekan selamat menikmati selamat menikmati iya selamat menikmati